Bapak Ibu satu kali sholat di Masjidil Haram, sama seperti Bapak Ibu sudah sholat 273 tahun tanpa terputus, Masya Allah, seperti kita punya usia ratusan tahun, sekarang yang wajib dalam sehari sholat berapa kali Ibu? berapa kali Ibu? sumber, zuhur, asal, maghrib, dan isya, maka 273 dikalikan dengan 5 sama dengan 1369 tahun, seperti kita punya usia ribuan tahun Pak, sholat cuma satu hari yang wajib, sumber, zuhur, asal, maghrib, dan isya, seperti kita punya usia 1369 tahun, sholat wajib di Masjidil Haram, Tidakkah kita ingin Bapak Ibu sekalian, pengejar keutamaan ini, kan kata Rasulullah, kita dalam beramal itu harus cerdas, ada amalan yang mudah untuk dilakukan, namanya al-amal al-mubu'afah, amalan yang ringan dikerjakan, tapi berat timbangannya di sisi Allah SWT. Bapak Ibu, calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah SAW, alasan yang keempat, kenapa kita rasul hanya gerakan dan memaksakan diri kita untuk sampai ke Baitullah? Bapak Ibu, saya yakin setiap kita di sini semuanya punya hajat, betul? Ada yang hajatnya kepengen rumah, ada yang hajatnya kepengen punya mobil, ada yang hajatnya kepengen anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, cerdas, masuk universitas seunggulan, menjadi anak yang pintar soleh dan soleha, sukses hidupnya, betul? Maka Bapak Ibu sekalian, sadar gak sih, kenapa orang-orang yang berangkat umroh maupun haji suka dititipin doa? Bu, titip doa ya, Pak, titip doa ya, Ustaz, Ustazah, titip doa. Kenapa orang-orang yang berangkat umroh itu suka dititipin doa? Berdoa. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau di Indonesia kita punya waktu yang mustajabah untuk berdoa, tapi kalau Bapak Ibu datang ke Baitullah, Allah berikan bukan hanya waktu yang mustajabah untuk berdoa, tapi kita tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah SWT. Bapak, sekarang bayangkan, Bapak Ibu berdoa di waktu yang mustajab, dan saat itu Bapak Ibu berdiri di tempat yang mustajab. Bergetar, Asya Allah, mendengar lantunan seorang hamba yang dilantunkan di waktu dan bertemunya mustajabah tempatnya dalam berdoa. Allahu Allahu Akbar. Tidakkah Bapak Ibu ingin berdoa di multazamnya Allah? Yang kata Allah, barang siapa yang berdoa di multazamku, maka bergetarlah Asyum melantunkan, mendengar lantunan seorang hamba yang melantunkan doanya di multazamnya Allah. Nanti Bapak Ibu kalau sampai di Baitullah, multazam il-izam, menempel, tempelkan wajah kita di multazam, lalu kita minta sama Allah, doa sama Allah, bergetar Asya Allah. Tidakkah Bapak Ibu ingin berdoa di Allah, yang kata Rasulullah, Baina mimbari wa bayitirullah miryadul jannah, antara mimbarku dan rumahku ada taman di antara taman-taman surganya Allah. Bapak, mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk sholat dan berdoa di Allah, amin. Dan insyaAllah nanti Allah kita pertemukan di surganya, Allah. Bapak, coba perhatikan. Di sini ada dua pintu di Allah, Bapak Ibu nanti keluar dari Allah akan bertemu dengan makam Rasulullah s.a.w. Yang mana kata Rasulullah dahulu kepada para sahabatnya, Wahai sahabatku akan tiba masanya di mana ada umatku yang belum pernah berjumpa denganku, yang belum pernah mendengar langsung ajaranku, tapi mereka taat kepada Allah. Mereka mengikuti ajaranku, kata Rasulullah. Maka ketika aku wafat, ketika mereka bersiaroh ke makamku, aku anggap mereka telah bersilaku rahim dan berjumpa denganku, semasa aku masih hidup, kata Rasulullah. Masya Allah. Bapak, kalau nanti Bapak Ibu datang ke bayi Tullah, di Raubo, keluar dari Raubo, Bapak Ibu akan bertemu dengan makam Rasulullah. Yang kata Rasulullah, Barang siapa yang bersiaroh ke makamku, sama seperti mereka bertemu dan bersilaku rahim denganku, semasa aku masih hidup. Gimana caranya? Datang ke makam Rasulullah, lalu ucapkan, Assalamualaikum, Ya Rasulullah. Assalamualaikum, Ya Habibullah. Assalamualaikum, Ya Nabi Allah. Ya Nabi Salaam alaikum, Ya Rasulullah. Salam alaikum, Ya Nabi Salaam alaikum, Salatullah. Salatullah alaikum. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi. Bapak Ibu, salatahu Allah, salatahu Rasulullah, salallahu alaikum wa sallam. Ibu, coba pandang Baitullah di depan kita dalam-dalam. Coba pandang Baitullah di depan kita lekat-lekat, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan Bapak Ibu lah yang nanti akan Allah undang dan mampukan berdiri di depan Ka'bah, Bapak Ibu sekalian. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian, kuncinya adalah ya, yakin. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ini ada Ibu Eni Marwati dari Batam. Seorang tukang gorengan. Ya Masya Allah. Ya Masya Allah, Ibu Eni Marwati ini, seorang tukang gorengan, ketika saya rojo di Batam, Masya Allah, Ibu Eni Marwati ini, yang tadinya cuma punya gerobak, sekarang sudah punya kiyos. Bulang umrah, rizkinya makin berlimpah, Masya Allah. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, caratamu Allah, caratamu Rasulullah S.A.W. Ibu Eni Marwati cerita, Ustaz, ketika itu saya ikut acara seminar inspirasi umrah, saya sudah pegang uang sampai dengan harga umrah. Sekarang sekitar berapa? Di sini? 20? 20? 28? Iya. 28 juta, Ustaz. Tapi di kantong saya ada 100 ribu. Karena cintanya saya, rindunya saya kepada Bayatullah, saya daftar Ustaz. Walaupun cuma pegang 100 ribu. Masya Allah, keesokan harinya, orderan gorengannya penceng. Biasanya malam habis, ini sore sudah habis. Keesokan harinya, dia tambah lagi porsi gorengannya habis. Orderan dari kantor-kantor yang mengadakan acara, ke Ibu Eni Marwati pesannya, Masya Allah. Ya. Dan Ibu Bapak sekalian, Masya Allah, dalam waktu kurang lebih satu setengah bulan, terkumpul. Waktu itu harga umrah sekitar 27 juta. Ya. Masya Allah, seibu Eni Marwati ini bisa berangkat ke Bayatullah. Ibu Pak, di depan masjid Nabawi, di depan makam Rasulullah. Adalah Ibu Eni Marwati dari Palu, seorang tukang jamu, Bapak Ibu sekalian. Acara seperti ini selesai, dia daftar umrah. Dia bilang, Ustaz, saya punya takunan 10 juta. Alhamdulillah, Bu. Tadi sudah dijelasin sama Tengku Umus, ada kita program, Lepidhabu ila jabalik Mubais. Pergilah engkau ke bukit, yang bernama Mubais. Lalu serulah manusia untuk datang ke Bayatullah. Apa kata Allah SWT? Apa kata Nabi Ibrahim AS? Ya Allah, suaraku kecil Ya Allah. Mereka jauh di sana Ya Allah. Apakah mereka mau mendengarkanmu untuk datang ke rumahmu Ya Allah? Atau Ya Allah, kalau pun mereka ada di hadapanku seperti hari ini Ya Allah, apakah mereka mau mengikuti ajakanku untuk datang ke rumahmu Ya Allah? Apa kata Allah SWT? Wa adli fitness. Ya Ibrahim, engkau jangan khawatir. Ya Ibrahim, engkau jangan takut. Akulah yang akan mengundang kata Allah. Akulah yang akan memilih kata Allah. Akulah yang akan memampukan kata Allah. Hamba-hambaku untuk datang ke rumahku. Naiklah Nabi Ibrahim AS ke atas bukit Kubais. Lalu menyeru manusia untuk datang ke Bayatullah. Dengan satu kalimat ikrar, satu kalimat proklamasi seorang hamba, satu kalimat jawaban seorang hamba, atas panggilan Allah SWT di panggilan yang kedua. Maka berbonduk-bonduklah manusia datang ke Bayatullah untuk melaksanakan tawaf pertama kalinya. Bapak Ibu calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah SAW. Maka sore hari ini Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak Bapak Ibu sama-sama kita membayangkan Allah izinkan kita berdiri di depan Ka'bah Bapak Ibu sekalian. Allah izinkan kita, Allah pilih kita hadir di depan Ka'bah Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, Allah SWT memanggil kita di panggilan yang kedua datang ke Bayatullah. Kita ada di antara mereka. Orang-orang yang Allah izinkan untuk tawaf di Ka'bah. Orang-orang yang Allah izinkan untuk suju, ruguh, manapis tawab di depan Ka'bah.